Halo Ben Ben Ah, hai Ti Abis mikirin apaan sih? Kayaknya serius banget Iya nih Aku lagi bingung mikirin buat konsep pernikahan aku nanti Ya ampun Ben Kan padahal itu masih lama Eh ya, kira-kira Kalau kamu nanti nikah Konsep pernikahannya itu bakal kayak gimana sih? Untuk konsep Yang pastinya aku ingin nantinya Wedding organizer aku ini Dia trusted Dan udah banyak jam kerja di lapangannya juga Dan yang pastinya Wedding organizer ini tuh dia udah ngerangkap semuanya Bener banget tuh Ben Eh iya, es banget nih Kita bakal tanya-tanya langsung Ke salah satu owner WO yang ada di Bandung Oh iya Kalau kayak gitu bisa aja kita langsung tanya-tanya aja ya Iya bener banget Ayo kita langsung aja ya Panggil Oke Yuk 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Kang? Aku nggak Baik-baik Alhamdulillah Jadi kita ini dari Hima Iyeki Universitas Pendidikan Indonesia nih Kita pengen tahu lebih Mengenai Gimana? Kita dari Masih se-upi Kita pengen tahu lebih nih Mengenai wedding organizer Yang dikelola akan Satu-tunya kan ini namanya Mawa wedding share e-planner ya Kang ya? Ada beberapa pertanyaan yang bakal diajukan nih Kang Langsung aja mungkin ya Kang Oke Jadi kita tuh pengen Kita pengen tahu mengenai sejarah dari Mawa wedding share e-planner ini Kayak gimana sih Kang? Awal mulanya Misalnya kenapa Kang tuh bisa berpikiran bakal berbisnis seperti ini gitu Business wedding organizer ini Ini jelas soalnya ya? Ya Jelas Kang Jelas Jelas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang menurut saya Fatuan Iris Giajiz Yang udah saya kasih profil singkatnya Dan saya baru mulai bisnis ini sebenarnya kalau buat di-brandingkan dengan nama Mawa itu dari tahun 2018 Tepatnya hampir satu tahun setengah yang lalu Nah selama ini emang penyendirikan saya tuh gak ada sama sekali di bidang wedding atau bidang event ya Mungkin basicnya semuanya teknik semuanya Bahkan kerja terakhir pun di industri pesawat terbang Itu empat tahun Nah kenapa bisa terjun di sini? Karena satu Yang pertama tuh dari dulu tuh saya tuh suka banget ikutan komunitas apapun Dari komunitas sosial, komunitas olahraga, komunitas eksplor Atau komunitas sampai ke terjun komunitas di bidang dakwah di Kota Bandung Jadi waktu tahun 2016 Tahun 2016 lagi fase hijrahnya lagi tinggi tuh teman-teman pemuda di Kota Bandung 2015-2016 banyak banget yang hijrah Ips Teman-teman buat ganti style gitu ya Maksudnya misalnya dari yang mungkin suka nongkrongnya di mal atau di kafe Pindah ke meskip Nah dari 2016 akhirnya gabung di salah satu komunitas dakwah di Kota Bandung Dan alhamdulillah itu merupakan salah satu komunitas yang besar Dan kita kumpul di situ sama teman-teman yang dari dakwah belakang yang berbeda Terus punya konsep dakwah Jadi cuman pertamanya kita bikin event tuh Event-event ya kait aja ya DALDA kebar program islamik gitu ya Sampai akhirnya Fase-fase berikutnya tahun-tahun Ya teman-teman tuh mulai menikah Waktunya mulai menikah gitu Jadi teman-teman mulai menikah Dan kita udah terbiasa dengan acara, dengan event Biar teman-teman nikah kita yang organize Jadi panitia Suaranya terputus Sekarang ada nggak? Ya udah Ada Lalu sampai mana yang terputus sampai mana? Sampai panitia Apa sih? Ini yang ngebantu pernikahan teman-teman akal gitu Oh iya berarti tahun 2016 tuh ya Mulai teman-teman beda nikah kita ngebantu event mereka Terus tahun 2017 Tahun 2017 akhir saya nikah Saya nikah sama seorang akhwat sama perempuan juga Yang ternyata komunitas dakwah juga di Bata Bandung Dan itu juga sama-sama besar Komunitas itu akhirnya kita nikah Kita nggak ada planning sama sekali buat bikin W.O gitu ya Tentunya di Bawasari kita nggak ada planning Cuman kita Kita Kan Cuman Kisinya sama gitu Kita mau ngembangin di bidang usaha Jadi pas Beres Nikah tuh Dari 2017 Akhir Dari 2018 Kita nggak sama sekali Liburan Atau Mungkin Apa namanya tuh honeymoon gitu ya Atau Kemana-kemana Enggak Cuman move Pindah rumah Kita kontrak rumah Terus kita pindahan Prepare Beres-beres Terus yang kira-kira itu ke pasar Pasar buat cari bahan jualan Akhirnya jualan Dari Januari Sampai ke bulan November Mungkin Bulan November Ada masukan Ya Putus lagi Putus lagi ya Jaringan di sampingnya Yang kurang bagus Kalau diampu Jelas sih Mana ya Disini Jelas Soalnya Bagus Seringannya Insya Allah Di aku juga Jelas Lanjutlah ya Lanjut aja Boleh lanjutkan Nah jadi Istri itu Ternyata punya Keahlian Buat ngehina Buat ngehina Ngehina Setelah itu Perkenal lah Istri aku tuh Bisa ngehina Di komunitasnya dia Di komunitas muslimnya dia Bisa ngehina Mungkin kuping ke kuping Kuping ke kuping Punya WO Padahal belum punya WO sama sekali tuh Cuman ngehina doang Karena ada yang ngechat Sering ngechat Eh bisa WO gak Sama dekorasi rumah Gitu Terus saya bilang Bisa gitu ya Padahal belum ada nama Mawa Belum ada nama WO Saya bilang Bisa Bisa Akhirnya dibisahin Akhirnya saya cari nama Saya cari nama Kenapa milihnya Mawa Nah ini Mawa itu Salah satu nama Nama surga Jadi kan ada Ada surga Darussalam Nah Mawa adalah Salah satu nama surga Maksudnya Kenapa nama surga Semoga Dengan harapannya Kita membeli nama Mawa Kita membantu Untuk teman-teman yang mau nikah Menyedihkan dunia surga Surga dunia dalam pernikahan Nah gitulah pokoknya Mawa Itu artinya Itu artinya Cuman kalau secara nilai branding Nama Mawa itu Simpel Kita ingat Jadi orang malah juga Muda di spelling Yang mungkin dong Usah ngomong Mawa Akhirnya kita pilih nama Mawa itu Dan alhamdulillah kita deal Klien pertama itu Tanggal 31 Desember 2018 Nah itu klien pertama kita Nah dari situ lah mulai Mulai saya nukungin Sambil resign Resign dari PTDI Saya resign dari 2018 November Terus Fokus ke bidang WO ini Cuman masih sambil Nyambil usaha Yang geprek Saat itu masih ada Usaha yang geprek Nah pas setelah Si usaha WO Kayaknya ini Bagus juga deh Buat dikembangin gitu Buat diseriusin Akhirnya Saya pelajari ilmu Tentang WO Karena emang udah basic Nya di event ya Komunitas Kayaknya gak beda jauh deh Buat ngerorganis Orang-orang gak beda jauh Akhirnya Pelajarin sendiri Ditanggil lah teman-teman Yang dulu Di komunitas dakwa Saya panggil Kita cuman ngejalanin doang Materi marketingnya Kita Di youtube Di google Terus sharing sama teman-teman Terus Alhamdulillah banget Pencapaiannya Luar biasa Menurut saya Iya Terus Melambat lagi ke Selanjutnya Selanjutnya Itu Kamu Kita Kami Dari Dari Laribiasa Yang Dari Wanya Kena Juga Dari event organizer itu takupanya lebih luas jadi dia nggak di WO aja nah kalau sedang kan WO itu salah satu cabang unit usaha yang ada di event organizer jadi simpelnya itu WO itu substansi dari event event organizer nah sebenarnya kalau secara keseluruhan itu emang lebih ribet lagi kalau di IO di event organizer itu lebih ribet banget nggak segini misalkan soal keuntungan tergantung cuman kayaknya kalau di IO kita ribet banget ya kayak izin terus misalnya apakah ini nanti sukses atau enggak caranya profit atau enggak kalau di WO pahit tentu profit karena si marketnya jelas si keuntungannya pun kita udah tahu jelas bakal berapa persen karena kita bikin list harga nah kalau sedangkan di IO kita terus harus ada sponsorship terus harus ada ngundang guestar atau apapun seperti itu sih kalau perbandingan itu sama oh iya singkat terus juga kalau kita mau fokus ke brand sehari sih teh jadi berarti kita sehari nggak jadi nggak hanya di wedding organizer tapi yang saya lihat juga nih Kang dari Instagram pun followersnya udah-udah banyak nih udah-udah sampai ribu udah sampai belasan ribu dan ternyata wedding organizer itu nggak hanya mungkin nggak hanya di dekorasi tapi mencakup catering terus kayak untuk MC yang gitu-gitu-gitu juga ya Kang ya jadi sudah lengkap ya ya semuanya Alhamdulillah Lalu Kang apa sih yang dibutuhkan seorang WO dalam mengelola misalnya ada ada yang mau nikah nih Kang apakah konsepnya itu harus dari seorang yang bakal nikahnya atau misalnya dari mawa wedding share ini mempunyai konsepnya sendiri nanti dijelaskan lagi kepada yang bakal menikah gitu Kepada kliennya gitu Kalau untuk konsep kita udah ada regulasi kita udah punya konsep jadi kita regulasinya sesuai dengan apa yang disediakan oleh agama insyaallah terus kalau kayak tema atau apapun kita kasih dulu contoh yang kita pernah kerjain misalkan mau mau rustic mau apa atau modern style itu kita kasih contohnya nanti kalau misalkan si klien mau refresh bisa jadi itu sih refleksibel bisa dari kita bisa dari klien mau apa tentunya disesuaikan dengan budget klien maunya kayak gimana gitu iya Kang iya Kang iya Kang terus nih Kang gimana ti isi dari Andi dulu ada pertanyaan dulu iya langsung aja dari Benaya oke oke jadi kalau dilihat dari CP singkatnya Kang nih Kang kan merupakan suatu langkah besar kalau menurut saya ya suatu langkah besar untuk resign dari DI ini nah kira-kira modal modal untuk memulai bisnis ini sendiri tuh apa aja sih Kang yang kalau modal secara fit rupiah memang nol rupiah kalau nol rupiah nol rupiah nol rupiah jadi skill aja yang kita punya gimana jadi dari skill yang aku punya kan tadi ya dari istrinya sendiri bisa menghena orang lain bisa mengkonsep atau mendesain ruangan gitu ya Kang ya dari iya iya jadi kalau bisa finansial emang nol rupiah kita juga sekarang lagi buka kelas bisnis online mau yang buka ntar juga bakal kita bakal buka online kelas atau offline kelas tentang bisnis sebenernya sih kemarin asalnya offline si kelasnya cuma jadi online karena ada covid corona ini nah kalau buat modal emang nol tapi yang diperlukan sangat diperlukan itu ada cuma satu komunikasi komunikasi karena lingkupnya juga gak hanya melibatkan satu orang aja ya Kang ya iya iya jadi yang paling penting untuk bisnis apapun sebenarnya bukan hanya bidang Y.O. ini semua itu adalah skill komunikasi ada suara sih ada iya tadi tadi sempat iya sempat iya sempat iya jadi Kang tadi iya Kang sendiri bakal membuat online kelas ya Kang ya nah dilihat dari sekarang ya Kang lagi maraknya pandemi covid-19 atau yang orang-orang biasa bilang ini virus corona ya Kang nah apa sih kendala dari wedding organisers sendiri dengan adanya pandemi ini kayak gitu Kak nggak boleh ngeorganize deh nggak boleh ada acara pernikahan kan terus kantornya tutup sebagian kantor kawat tutup terus kemarin juga kita sharing sama beberapa rekan-rekan di usaha yang sama tentang wedding sampai ada lebih 200 juta bahkan lebih karena mungkin semua tim dan karyawannya dipulangkan terus sebagian uang klien kembalikan termasuk pun nggak ada job nggak ada kerjaan nah solusinya yang mungkin dengan online class online class kemarin yang seharusnya kita buka offline kita buka online agar lebih fleksibel waktu dan bisa diakses dimanapun gitu sih kalau kendala emang kita nggak bisa bikin acara aja udah di semua corona selama kita untuk organisernya sendiri di di dan beralih dan beralih ke ini ya Kang kelas bisnis online iya kelas bisnis online sih kelas bisnis online itu tapi tapi kita sebenarnya sih nggak disini juga tes sebalik itu nggak ada lagi bisnis sama lagi mau digarap apa 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 ilmu ekonomi dan keuangan islam oh ilmu ekonomi dan keuangan islam semester berapa baru semester 2 Kang baru semester 2 Kang gimana Kang boleh tanya balik atau nggak boleh 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 silahkan berarti dari ekonomi islam yang diajarin selama kuliah apa kalau dari mata kuliahnya sendiri itu kita lebih concern nggak cuma tentang ke ekonomi yang pastinya ada tentang ekonomi islam juga ya Kang ada kita belajar mengenai kalau di semester 1 itu kita kita belajar soal usul fikih terus kita juga belajar juga terus kita belajar tentang fikih muamala yang kayak gitu-gitu Kang kita juga sempat belajar bahasa Arab cuman nggak terlalu mendalami jadi masih dasar-dasarnya gitu Kang dan ada ekonomi bisnis syariah berarti ntar si titelnya SE gitu iya untuk ilarnya karena kita bukan pendidikan iya Nandik ya iya Nandik di sana ada dorongan dorongan untuk di katakanlah mungkin ahli ekonomi atau akunting sebuah perusahaan kalau untuk di IEG sendiri Kang nanti di semester kalau nggak salah di semester 5 kalau nggak salah ya itu tuh nanti kita bakal dibagi jadi 3 konsentrasi gitu Kang yang pertama itu konsentrasi tentang keuangan islam terus yang kedua konsentrasi ekonomi islam dan yang ketiga ini konsentrasinya bisnis islam jadi nantinya lulusan dari ilmu ekonomi keuangan islam ini itu dia bisa memilih apakah dia nanti lulus terus mau menjadi seorang ahli dalam ekonomi islam atau dalam keuangan islam yang nantinya di perbankan atau di lembaga keuangan atau mau memilih bisnis islam yang pastinya nanti mereka merintis usaha atau bisnis-bisnis itu oh oke gitu sih Kang oke jadi kalau ini ini tugas dari dosen atau tugas dari himpunan ada program kerjanya Kang dari departemen salah satu departemen dari himpunan ini yaitu KWU di sini itu KWU News Info jadi kita memberi tahu kepada para mahasiswa para masyarakat, para pemuda yang ingin memulai bisnis nih jadi kita cari contohnya nih seperti ya Kang ya yang sudah alhamdulillah sudah lancar gitu usahanya jadi bisa memotivasi para pemuda khususnya mahasiswa seperti kita gitu Kang oke paham banget jadi emang gini teh ya ini saya selaku yang pernah jadi mahasiswa tapi mungkin setiap kampus mungkin beda ya lingkungan atau cuman yang sedih untuk menjadi salah satu penerbangan kerja di sebuah perusahaan iya Kang jadi pola pikirnya itu outputnya kerja kerja PNS UMN atau perusahaan swasta yang bonafit gitu atau enggak sih menurut Teteh? Boleh mungkin dari anti dulu atau Terserah apapun Terserah Dari penerbangan aja maaf koneksi dari saya nya lagi ada gangguan jadi tidak terlalu jelas jadi sebagai mahasiswaan ya yang kalau saya ngerasain selama sekolah sampai ke kuliah itu ditekankan outputnya untuk menjadi tenaga kerja baik di PNS atau BUMN atau perusahaan swasta yang bonafit kurang sekali ditekankan untuk menjadi wira usaha atau buka peluang perang kerja ini bener atau enggak menurut Teteh? kalau menurut saya sih enggak ya Kang itu kembali lagi sih kepada masing-masing ya Kang ada kan yang mencari ilmunya itu kuliah itu hanya mencari ilmunya biar misalnya ingin menjadi wira usaha yang baik itu seperti apa mencari ilmu yang lebih namun ada juga kan yang dia tuh melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu misalnya kuliah dia tuh fokusnya kepada dia ingin mencari pekerjaan yang lebih layak mungkin kan karena pada zaman sekarang ya kan banyak banget gitu perusahaan yang melihatnya itu dari pendidikannya misalnya harus S1 S2 karena jarang banget sekarang yang menerima SMA SMP jadi itu balik lagi sih kepada masing-masing kalau menurut saya hal tersebut enggak benar karena enggak semua orang yang mencari ilmu itu itu hanya untuk fokusnya kepada pekerjaan oke kalau dari saya sih Kang mungkin dari yang saya rasain dan juga dari pengalaman-pengalaman orang sekitar saya saya melihat memang pendidikan di Indonesia itu kita kita dididik untuk menjadi bisa dibilang mungkin budak atau bukan budak sih lebih seperti kita kita harus kita kita lulus untuk bekerja di perusahaan yang benafit nah mengapa demikian mungkin mungkin banyak banyak orang-orang atau mereka yang lulusan akademisi mereka yang apa ya memulai untuk merintis usaha merintis bisnis namun seperti kurang kurang dilihat karena kalau yang saya saya pikirkan saya pikirkan tuh untuk memulai bisnis itu tentunya tidak dari tidak langsung tidak langsung bisa sukses ya karena ya pasti kita memulai dulu dari nol dan hal itu yang mungkin banyak dilihat dari orang atau stigma dari orang tuh melihat bahwa dia tuh belum sukses gitu dengan kita memulai bisnis dari nol tuh jadi istilahnya tuh kayak antara mereka yang lulus langsung kerja di perusahaan bunafit dan mereka yang lulus merintis usaha itu tuh kayak dianggapnya tuh ada seperti ada perbedaan gitu Kang stigma kesuksesannya itu jadi mungkin kalau dilihat dari yang teman apa teman saya juga dia memulai dia masih berkuliah dia dari semester 5 dia memulai untuk bisnis usaha Kang namun memang dalam akademiknya mungkin dia tidak terlalu terlihat tetapi dia mencoba untuk memulai bisnis yang baru gitu dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri pada pada teman-temannya dan juga pada keluarganya bahwa dia tidak hanya mampu dalam akademisi gitu dia tidak akan mengejar cita-cita di jalur akademisi saja nah tapi saat memulai awal-awal pertama memulai itu tuh banyak banyak stigma-stigma dari orang-orang yang melihat kayak apa sih gak akan gak akan jalan gak akan sukses atau gimana-gimana dan bahkan setelah dia merintis usahanya berbulan-bulan yang dimulai dari nol dia sudah mulai mendapat beberapa pengakuan dan juga udah sempat-sempat ke internasional juga dia mengirim barang-barangnya dan sempat masuk majalah di luar negeri juga hal itu masih masih kurang apa ya dapat apresiasi gitu terlebih dari dosennya mungkin ya dari dosen karena mungkin dosen itu lebih melihat ke hal akademisinya dia jadi sebenernya ada benernya juga kita belajar di Indonesia itu sekolah atau kuliah hanya untuk menjadi pekerja tuh agar kita tuh dapat dapat standar stigma dari masyarakat tuh yang wah gitu kan iya bener sih sebenernya yang Teteh bicarain tadi itu bener banget jadi masyarakat di kita tuh masih sangat belum terbuka lebar lawasannya tentang berusaha apalagi yang merintis dari awal itu pun terjadi sampe ya sendiri waktu saya kerja di DMN waktu kerja di PDI selama 4 tahun itu memang itu sebuah prestasi dari orang tua pun yang mungkin senang bahagia gitu bisa kerja di salah satu perusahaan di WMN nah pas ketika saya mau bikin usaha ABTD orang tua pun kayak jangan kamu aman aja di kantor kamu gitu misalnya keluar kamu aman kamu tinggal waktu sama jenjang karir mungkin bisa naik jebatan bisa ya katakanlah terus naik jebatannya atif prestasi gitu cuman kalau kalau mindset saya mungkin udah udah gak seperti itu gitu karena kalau misalkan katakanlah kita kita kerja 8 jam kayak waktu kreatifitasan kita itu dibeli sama sebuah perusahaan dan itu gak bisa bikin kita lebih dinamis karena kita udah diatur sebuah perusahaan buat lakuin A, B, C, D kita bantuan perusahaan nah sedangkan kalau kita di luar gak di perusahaan katakanlah mungkin kita belum berpenghasilan sama sekali tapi dengan waktu 8 jam itu kita lebih dinamis lebih kreatif jadi si otak kanan itu lebih kreatif itu lebih ya mungkin lebih liar gitu ya bisa berpikir itu kemana aja kan nah yang saya pengen kasih tau kepada mahasiswa sekarang tentunya kalian fokus kuliah harus berprestasi ya nilai jangan sampai C atau B ya apalagi jangan waktu luang usahakan buat belajar bisnis atau dagang simpelnya dagang deh jangan bisnis dulu dagang kenapa kalau misalkan mahasiswa halo halo kak mahasiswa kan tuh ada liburan panjang 3 bulan ada jam kosong banyak waktu kosong mahasiswa cuman yang saya yang saya lihat sekarang tuh sorry banget nih ya sebab si makasih lembek apa ketika dikasih tugas sama dosen ngeluh dikasih job apa ngeluh dikasih apa ngeluh nah gimana mau maju kalau dikasih job sama dosen aja ngeluh belum kerja kalian ngeluh gitu ya cuman 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 presentasi atau penelitian ngeluh yang saya kurang suka sama sama teman-teman saya juga atau sama yang lainnya kurang suka kalau kalian tuh ngeluh ya kalian harus jalan jadi mahasiswa itu konsekuensi kalian tapi kalau kalian mau mengejar sebuah bisnis itu harus memang waktu luang kalian jangan ngeganggu waktu kuliah ya maupun kalian nggak IPKnya 4 tapi seenggaknya jangan bobrok dan kalian dari semester awal udah mulai dagang A, B, C, D nah itu pengalaman memang ada yang terpakai kebanyakan yang enggak kalau kita setelah setelah lulus kuliah baru mengaplikasikannya tentunya salah besar kalau kita mulai dari semester pertama kita mulai dagang A A gagal dagang B, dagang C, dagang apapun pasti apapun itu yang mungkin tahun kedua tahun keempat tahun keempat ada titik oh ternyata aku tuh cocok jualan ini loh nah ketika udah cocok mungkin kita lulus kuliah tinggal fokus bambang-bambang bisnisnya itu kalau misalkan sambil kuliah kalau misalkan mau kerja dulu nih misalkan oh 22 tahun mungkin ya 22 ya nah pokoknya di bawah 25 tahun lulus kuliah katakan 22 tahun lulus kuliah nih kerja oke kerja di pusat apapun lah baik yang benefit atau biasa aja yang penting ada gaji ada pemasukan itu disisihkan uangnya di kan buat nanti bangun usaha disisihkan bangun usaha toh nanti usahanya apa disisihkan duangnya mungkin oh saya pengen kerja selama 3 atau 5 tahun tetep mungkin misalkan 2-2 5 tahun kerja nabung buat usaha selama 5 tahun pasti ada modal dong iya nah baru mau nikah atau gimana itu bebas tapi setengahnya itu ada proyeksi kita mau bikin bisnis kita mau dagang jadi ada proyeksi dulu nih oh saya harus ngapain saya nggak mau pasif saya nggak mau cuma dibeli waktu itu buat perusahaan tapi kita harus tahun pertama saya kerja nabung lalu tahun berikutnya saya buka bisnis usaha untuk bangun tahun berikutnya tinggal metik 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 buahnya soalnya kalau usaha bisnis itu nggak ada yang instan soalnya kalau oke ini kita balik lagi saya pertama jualan itu dari SD SD udah jualan BCP jualan SMA nah tahun 2010 baru saya jualan pedas jualan sepatu-sepatu gunung pokoknya hampir apapun saya jualin termasuk waktu itu event saya juga pernah gunung apapun jualin waktu itu nah sampai sekarang ternyata oh yang paling cocok itu di bidang WO atau di bidang event berarti sekitar 10 tahun yang lalu sebenarnya bisa dikatakan 10 tahun 2010 10 tahun baru oh ini loh yang cocok oh ini loh yang pas bagi saya nah kalau katakanlah nanti setelah katakanlah mungkin ketah mulainya di tahun-tahun yang maju ya mungkin metiknya mungkin lebih jauh lagi ini sih yang pengen yang pengen harus di-share gitu ya ke para mahasiswa ya boleh nongkrong gitu ya atau kongkow gitu tapi seenggaknya manfaatkan waktu sisihkan uang buat usaha buat bangun bisnis kalau misalkan semua mahasiswa satu orang bisa membuka usaha dengan satu karyawan mungkin bisa mengurangi pengangguran di Indonesia mungkin kalau pola pikirnya semuanya kayak gini cuman kan emang ini usaha banget ya terus juga pola yang yang saya pelajarin sekarang saya nggak selalu benar cuman yang saya pelajarin tuh nah gitu itu para pelajar tuh yang sangat krisis tuh krisis mindset sebenarnya kalau pikirnya krisis krisis banget gitu yang harus diperbaikin tuh bukan hanya nilai akademisnya tapi sih bagaimana cara mahasiswa memiliki pola pikir yang jauh ke depan kadang-kadang orang-orang emang pintar ini anak pintar gitu IPK-nya tinggi terus skill-nya bagus tapi si mindset-nya nggak bisa diajak buat ngebut atau inovasi-inovasi yang lebih bagus nggak bisa terkadang seperti itu jadi ya diharapkan sih nah itu juga apalagi dari bidang ekonomi atau nanti pasal ada apa kelas bisnisnya kan terbagi lagi terpecah ya jangan jangan cuman jangan jangan cuman jadi konsultan bisnis tapi juga harus pelajarin juga bisnis soalnya ketika nanti teteh udah sukses di bidang apapun itu waktu luang banyak terus teteh mau sekolah lagi atau mau belajar apapun itu bebas terus juga bisa ngantor dimana aja bisa ngerjain dimana aja itu emang enak banget saya kerja dari tahun 2011 sampai 2018 7 tahun gaji enak gitu ya gaji enak tinggal nunggu tanggal gitu terus juga tiap tahun gaji naik nah kalau di usaha ya mungkin sekarang kayak pandemi ini mungkin katakanlah no omset ya katakanlah no omset tapi seenggaknya udah ada tabungan udah ada wakanan udah ada usama gaji kita bisa lebih fleksibel kita bisa lebih berpola pikir gitu sih tapi kan gak semua orang bisa kayak gini gak bisa paksa cuman nanti kedepannya juga si penghasiswa ini bisa lebih kreatif buat buka usaha maupun kecil tapi seenggaknya berkembang tumbuh percaya diri kebanyakan juga temen-temen mas lu gak percaya diri sama skillnya lu apa-apa udah kamu gak akan laku gak akan laku deh wah malu ah bener banget malu padahal dia belum menawarin produknya gitu dia udah malu duluan udah takut duluan cuman mau atau enggak kalau enggak yaudah gak apa-apa kalau mau yaudah sepuluh cuman ini mindset mindset yang harus dirubah tuh mindset ya kemudian juga sempet sempet apa ya baca-baca materi tentang mindset-mindset yang bener-bener tuh harus dirubah tuh mindset dan ini tuh jarang banget ada di mata kuliah jarang banget gitu ya ekonstruksi mindset di mata kuliah jarang banget paling adanya juga di seminar-seminar non kuliah gitu nah seharusnya mungkin mungkin hanya di beberapa lulusan aja kalau yang ada yang mempelajari hal itu gitu ya kayak gitu jadi gak konsen di bidang gitu gak konsen di bidang ya mentality itu pembangunan mental perubahan pola pikir kayak merangsang otak-otak kiri itu sebenarnya lebih penting banget terkadang ini ya ini kalau sharing sama beberapa pengusaha yang udah tafel yang udah sukses juga kadang-kadang mereka kuliahnya biasa banget mungkin si IPK-nya bahkan mungkin cuma 2,5 atau 2,7 tapi lulus kadang lulusan mungkin 6 tahun tapi dia tuh emang gak bisa waktu buat usaha bisnis dan itu jauh lebih sukses daripada yang IPK-nya 4 cum laude 3,8 paling kalau IPK-nya 4 atau 3,8 dia dosen ngajar atau gak jadi pasukan bisnis kalau gak kerja di perusahaan benefit jadi manajer atau mungkin direktur biasanya tapi gak salahnya benar nah mungkin soft skill-nya kurang terasa ya Kang iya kurang-kurang beneran Kang itu tuh salah satu kendala yang saya alamin gitu ya kan sebenarnya saya tuh kan mencoba untuk berbisnis gitu ya menawarkan produk apa aja yang misalnya dibutuhkan pada saat ini gitu ya tapi malah makin kesini tuh mindset saya tuh jadi berubah kayaknya udah gak akan dan gak ada lagi nih yang apa ya yang gak yang beli misalnya karena ya udah banyak banget ya sekarang yang bisnisnya tuh lewat online banyak banget nih pesaing-pesaing yang bahkan yang ini nih yang lebih baik gitu jadi mindsetnya tuh jadi turun gitu kan jadi jadi kearah yang lebih negatif gitu kan gimana ya Kang caranya biar memotivasi diri sendiri bahwa itu tuh sebenarnya gak akan terjadi gitu asalkan kita bener-bener mau menjalani ini atau gimana kan motivasi kalau misalnya mengalami hal seperti itu ya pas langsung pasing 100 speeches per hari pasti bikin aku dulu atau mungkin gak bakal dibeli sama sekali itu emang itu tetep kuat tetep fokus sama bisnis kita yang pertama tuh kita harus bangga sama diri sendiri kita harus bangga sama diri sendiri ketika kita bangga sama diri sendiri maksudnya bangga tuh bukan buat pembuang orang lainnya cuma ini buat penguatan diri sendiri jadi misalkan kata oh semester 2 berarti 20 tahun ya umurnya 20 19 Kang 19 tahun ya oh saya 19 tahun saya udah bisa dagang saya udah bisa kuliah saya bisa bagi waktu baru saya hebat terus kasih-kasih inputan inputan yang bagus oh saya hebat saya mandiri positif ya betul saya saya tuh bisa saya tuh ngampu saya pasti bisa jualan ini saya pasti bisa masa Indomaret sama Alfamart berdekatan aja gak ada masalah iya iya bener kan itu yang pertama ya yang pertama kita harus kasih masukkan positif kepada kita ini ini ada sebuah penelitian ini fakta ini ada sebuah penelitian di Amerika di salah satu universitas di Amerika sebuah profesor mengadakan penelitian dia di bidang psikologis jadi si profesor ini di bidang psikolog nah dia membintuk sebuah kelompok kelompok A dan kelompok B dibagi kelompok kelompok A dan kelompok B untuk mengadakan atau untuk diadain ya 30 hari 30 hari kelompok A kelompok B ini yang kelompok A disuruh self talk atau ngomong sendiri kelompok A disuruh ngomong sendiri inputan yang positif kayak aku hebat aku berprestasi aku mandiri aku percaya diri pokoknya semua hal yang positif itu selama 30 hari harus ngomong sendiri baik di kaca di kamar mandi lagi bengong harus ngomong sendiri aja nah sedangkan kelompok B sedangkan kelompok B disuruh obrolan yang negatif saya nggak bisa ah kata-kata kasar mencercah diri sendiri menghina saya jelek saya nggak mampu pokoknya kelompok B disuruh ngomong sendiri hal-hal yang buruk nah setelah 30 hari setelah 30 hari jadi si profesor ini undang beberapa mahasiswa yang lain dan juga dosen-dosen yang lain dimasukkan di sebuah aula lalu di aula itu ada sebuah layar yang si layar itu terdiri pada kamera kamera-kamera ke kelompok A kelompok B jadi pas nanti kelompok A kelompok B itu diundang masuk ke universitas itu tapi dari orang kelompok B mana yang nah hampir 95% audiens itu bisa nebak oh ini orang kelompok A ini kelompok B itu dilihat dari gestur pemik muka apa apa dari gestur tubuhnya dari gestur tubuh pemik muka itu udah kelihatan oh ini orangnya cemberut lusuh itu padahal dia cuma ngasih input nah masalahnya kenapa orang-orang sekarang mungkin mudah potus asa karena dia nggak pernah ngasih inputan yang positif ke dirinya sendiri bahkan mungkin dia nggak kenal sama dirinya sendiri dia nggak tahu nih kebutuhan untuk dirinya sendiri itu apa dia nggak tahu kenapa Tepo mungkin bisa wah kayaknya bakal gagal karena Tepo nggak pernah ngasih awards gitu ngasih penghargaan ke diri sendiri pernah nggak misalkan wah aku udah belasain sebuah tugas smart tech kuliah ngerjain A sampai B aku pengen makan A untuk diriku sendiri karena diriku sendiri itu udah berjasa untuk aku pernah kayak gitu atau oh makasih ya aku udah bisa ngapain hal A pernah kayak gitu jarang sih Kang jarang banget ya jarang ya iya tapi kalau misalkan lagi gagal kalau itu nggak bisa tuh bodo banget nih aku nih aku nggak bisa nih ngerjain hal ini sering ya sering nggak gitu sering sering nah tanpa disadari itu bisa membentuk sebuah karakter di otak bawah saudara kita jadi kalau misalkan nanti gagal atau misalkan lagi terpuruk atau misalkan apapun nggak sesuai dengan yang terharap itu yang pertama harus dilakuin datang hasil inputan yang bagus ke diri sendiri ngasih semangat nggak mungkin orang lain ngasih semangat sebelum diri sendiri ngasih semangat bener kan iya iya semangat diri sendiri terus rajin lagi belajar cara gagal gimana mungkin dievaluasi terhadapnya kayak gimana kalau orang lain bisa sukses tapi kita nggak gitu kalau orang lain bisa kenapa kita nggak jadi sebenarnya sih bukan masalah masalah modal tapi tidak terus sama mindset kita kayak gitu iya salah kemauan ya Kang intinya kita tuh harus memotivasi diri sendiri kan iya iya cek di youtube gitu ya tentang mindset tentang apa pasti intinya harus ngasih positif untuk diri sendiri ini sebutan positif untuk diri sendiri percaya diri gitu-gitu sih yang pasti kalau misalkan kita seminar apapun di bisnis i think kan diawali itu tentang materi-materi yang tertang diri sendiri terus juga kalau misalkan mau bisnis harus sesuai dengan hobi apa yang kita sukain kita jalani kalau misalkan teteh hobinya ke masak katakan aja mungkin bisnis kuliner atau nggak sukanya ngomong atau ya mungkin marketing atau misalkan bisnis-misi seminar di mana-mana tapi emang itu semuanya butuh proses nah kalau dari Akang sendiri nih Akang kira-kira punya tips yang bisa dikasih nggak nih untuk para milenial secara singkat aja Kang untuk yang mungkin kayak seperti tadi nanti yang dia nggak percaya diri atau dia kurang-kurang adanya motivasi untuk bisa memulai bisnis yang mau diaring this atau khususnya untuk wedding organizer sendiri nih Kang kalau untuk para milenial milenial jaman sekarang ya yang pertama tuh kurang-kurangin nonton konten yang nggak berguna kurang-kurangin tuh ya konten-konten yang apa nilainya mungkin teteh tau lah apa nilainya move ke channel-channel yang mungkin kayak melatih skill skill teteh gitu soalnya kalau kita ngabisin waktu buat yang berguna nggak profit waktu kita sebuahnya buat gitu doang gitu kan sayang banget dia kecuali kita butuh hiburannya nggak manfaat semua kan sekarang mahasiswa ini sebut panjang saya ya nggak semuanya bener yang saya perhatiin kebanyakan bikin konten yang nggak ada manfaatnya tapi ratingnya naik tinggi terus dia sibuk sama istri yang kadang hoax terus juga kadang-kadang dia terlalu banyak berpikir kritis kepada pemerintah untuk sekarang sih jangan dulu mendingan mendingan fokus pimpin ini sama belajar berita yang valid yang nggak masalah cuma kalau misalkan berita nggak valid jangan terlalu di kritis terus kalau mau buka usaha kalau mau buka usaha dari sekarang mulai kalau misalkan teteh atau siapapun masih dapat uang dari orang-orang uang jajan disisihin buat belajar belagang terus juga kalau bisa ikut seminar bisnis ikut kelas-kelas bisnis ikut komunitas bisnis buang waktu yang nggak manfaat misalkan mongkrong-mongkrong oh ini nggak manfaat nih jangan habisin uang buat nangkrong di cafe 100-200 ribu sesihin buat seminar atau kelas-kelas yang lainnya skill kita biar nambah pengatuan kita biar nambah lewasan kita biar nambah terus juga kalau bisa sering presentasi atau bikin kalau berdiskusi presentasi atau mungkin bisa bikin acara di kampusnya buat open mic tentang materi apapun seenggaknya percaya diri kita terlatih terus ya di sholat ya di sholat tuh jangan tinggal di sholat sama nutup auratnya buat perempuan nutup aurat buat perempuan laki-laki juga jangan terlalu gemit sama perempuan karena belum punya mahrumnya itu juga salah ya bagi mungkin usia-usia kalian lagi usia-usia yang rentan gitu ya rentan banget janganlah ya fokus sama kuliah dulu aja mendingan nanti nikah taruh gitu jangan pacaran soalnya pacaran ngabisin duit ngabisin waktu galau tugas kuliah nanti pacau kalau udah galau jangan dari itu ya ambil waktu yang positif aja lah pokoknya kayak gitu teh jangan positif lah ya nah itu lah itu datangin maslahat bangin yang mudarat nah gitu lah oke aduh luar biasa banget nih Kang cerita-cerita pengalaman-pengalaman dan juga masukan-masukannya aduh kayak yang lagi malah bukan kayak lagi wawancara ini mah kayak emang lagi ikut seminar Kang jadi kita juga dapet pengalaman ya pengalaman dari ya Kang alhamdulillah ya alhamdulillah oke ya makasih ya Kang udah berbagi gitu berbagi pengalaman berbagi motivasi ya Kang khususnya untuk para millennial nih kayak seperti kita gitu ya mahasiswa yang kebanyakannya itu kurang pede ya Kang untuk pemulai sebuah bisnis gitu iya iya mungkin itu aja ya yang bisa kami pertanyakan gitu iya makasih juga Kang atas waktunya udah mau diluangkan untuk membantu broker kami Kang iya semoga nanti kalau misalnya kita bisa apa ya bisa berbagi pengalaman lagi Kang lain waktu mungkin semoga juga kita bisa sharing-sharing di luar-di luar ini ya di luar tentang pengen sharing tentang pengalaman hidup atau mungkin tentang perkuliahan Kang atau mungkin tentang bisnis gitu boleh Kang boleh-boleh insya Allah boleh juga sama saya bisa kalau misalkan nanti ada acara yang khusus muslimah atau perempuan juga bisa sama istri saya itu fleksibel sih dan emang emang juga saya beberapa tahun lalu seringnya sih di kampus-kampus cuma waktu itu kita udah off karena fokus sama yang sekarang kemudian ke UNIS juga asalnya mau bikin seminar buat mahasiswa cuma kudah-kudahnya Corona jadi acaranya cancel terimakasih terimakasih banyak Kang udah ngomongin waktu buat kita udah banyak berbagi semoga usaha yang lagi dijalankannya lancar walaupun lagi ada wabah Corona ini akan menjadi motivasi bagi kita buat lebih baik lagi amin dan tentu semoga semuanya juga ada hikmahnya ya Kang ya untuk kita semua amin amin makasih banyak Kang makasih banyak waktu sama pengalamannya disuai jadi pelajari banget nih iya udah langsung tutup aja ya boleh ya boleh Benaya ada yang mau disampaikan? Benaya ada yang mau disampaikan? Halo Ti Halo Halo ya Benaya mungkin ada yang mau disampaikan? Udah sih paling itu aja Kang mau mengucapkan terima kasih atas waktunya terus terima kasih juga atas pengalaman dan juga sharing-sharing di sore hari ini semoga akan dan juga keluarga dan juga tentunya bisnis yang sedang akan jalani ini banyak banyak eh bisa bisa kembali berjalan seperti semua lagi akannya bisa kembali dilancarkan lagi amin mohon maaf ya Kang ya apabila ada salah-salah kata atau ada kekurangan atau bagaimana kami mohonkan makna iya saya mohonkan makna iya iya kan iya itu aja cukup sisi tau dari aku ya udah cukup sekian aja ya Kang untuk wawancara kita akhirnya aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang terima kasih Waalaikumsalam